Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bunda-bunda bertemu lagi dengan aku bunda Maria gimana nih kabar kalian semua semoga sehat selalu ya baik Bunda kali ini aku mau sharing lagi tentang beberes aku untuk hari ini dan barusan ini adalah penampakan rumah aku setelah aku tinggal satu minggu ya bunya jadi aku itu mudiknya itu sendirian ya bunya karena suami punya aku itu belum bisa untuk mudik kurbanan tahun ini jadi tadi itu aku tiba di rumah sekitar jam 12-an ya bun seharusnya aku itu nyampe rumah itu jam 11-an ya bunya misalkan aku berangkatnya dengan jam 8 pagi nah berhubung tadi aku itu sempat nyasar padahal aku itu seumur-umur nggak pernah nyasar ya bunya nggak tahu hari ini itu aku kok kok tiba-tiba nyasar padahal aku itu udah lihat Google Map ya bun biar buat jaga-jaga takutnya sewaktu-waktu nyasar nggak tahu hari ini aku tiba-tiba kayak nyasar aja terus untungnya itu aku ngabarin temennya aku soalnya kayak kok tiba-tiba nyampe sini untungnya temennya aku itu mandu katanya nggak usah lihat Google Map aja mending aku pandu aja lewat ini apa lewat telepon dan alhamdulillahnya aku nyampe nyampe nya itu jam 12-an jadi sebenarnya itu aku pengennya itu beres-beresnya itu nanti sore ya bun setelah aku tidur atau nggak aku pengen istirahat sebentar aja gitu soalnya kan aku bener-bener capek soalnya eh perjalanannya itu kurang lebih 4 jam tadi bun tapi berhubung aku ngelihat rumah udah kayak kapal kapal kecah ya bun ya terus cucian piring juga banyak banget jadi aku langsung gercep deh untuk beresin rumah ini maklumlah ya rumah ini aku tinggal sekitar satu mingguan dan meskipun suami aku di rumah aku yakin dia itu nggak bakalan beresin rumah ini ya bun karena mungkin males atau kurang ngerti soal berberes rumah nah ini aku mau beresin bagian sini karena dibagian sini itu kayak udah berdebu banget ya bun padahal sebelum pulang itu udah aku beresin dulu biar nggak terlalu berantakan gimana jadinya kalau misalkan sebelum pulang aku nggak beres-beres atau langsung mudik nggak tahu jadinya kayak apa rumah ini mungkin udah berkali-kali lipat kayak lapar pecah ya bun ya jadi lemari TV ini itu kelihatan banget misalkan berdebu ya bun makanya tiap beres-beres rumah aku selalu ngelap-ngelap atau ngebersihin lemari ini soalnya kan kelihatan banget misalkan kotor oke lanjut ini aku nata lampu sama kipas angin kipas ini kipas duduk apa nggak tahu aku namanya lupa bun jadi untuk kipas itu aku jarang pakai ya bun ya soalnya kan eh apa namanya disini itu cuacanya itu nggak terlalu panas menurut aku sama kayak di kampungnya aku itu lanjut lagi setelah aku beresin ruang tamu disini aku lanjut mau beresin bagian dapur karena bener-bener berantakan disini dan ini jujur ya bun ya aku sedikit pusing ngelihat dapur aku kok udah kayak kapal pecah banget ini jadi kalau bukan aku yang beres-beres siapa lagi ya bun ya kalau suami aku nggak mungkin mungkin dia capek atau aku kurang paham kalau misalkan berberes rumah oh ya untuk makanan yang ditudung saji itu aku itu tadi sempat beli sebelum aku nyampe rumah soalnya aku udah bakalan paham kalau hari ini nggak bakalan bisa masak atau nggak sempat masak karena otomatis aku bakalan ngeberesin rumah terus aku rasa aku juga capek untuk hari ini misalkan berberes rumah terus dilanjut masa makanya tadi aku sempet-sempetin beli sayuran dan ikan yang udah mateng dan lanjut lagi ini aku nata-nata yang di bagian sini soalnya yang disini sedikit agak parah ya bun ya untuk berantakannya kayaknya ini suamiku semalam itu sempet masak tapi habis dipakai nggak ditaruh di tempatnya lagi makanya itu bener-bener enggak karu-karuan posisinya Masya Allah banget ya bun ya rumah aku bener-bener berantakan untuk hari ini makanya aku harus rajin-rajin eh beres-beres kalau misalkan nggak beres-beres mungkin udah berantakan banget kayak gini terus ini aku lanjut ngelap-ngelap di bagian tempat pisau sama perbumbuan mungkin ini kalau misalkan aku zoom ya bun ya Bunda bakalan kelihatan banget misalkan di sini ini tuh bener-bener sangat kotor dan lanjut ini aku ngelap-ngelap lagi untuk bagian kompor soalnya di sini itu banyak banget ya bun ya minyak-minyak atau bekas-bekas penggorengan ya mungkin suami aku tuh nggak sempet aku anggap aja dia tuh nggak sempet ngeberesin atau ngelap-ngelap di sini makanya kita sebagai istri harus eh pintar-pintar beres-beres dan nggak boleh males ya karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman dan lanjut ini aku mau nge-refill untuk eh sabun sunlightnya soalnya kan udah habis sudah waktunya diisi ya bun dan di sini aku agak sedikit bingung bun mau dimulai dari mana soalnya kan bener-bener banyak banget ini untuk cucian cucian piring dan tempat penggorengannya pertama-tama di sini aku nyuci piring terlebih dahulu soalnya kan untuk gelas-gelasnya alhamdulillahnya piringnya itu enggak ada ya bun ya cuma terpaling banyak itu di sini tuh piring sama wajan jadi di sini itu aku nyucinya itu piring terlebih dahulu soalnya kan kalau piring itu enggak terlalu banyak minyaknya ya bun ya dan untuk penggorengannya ini aku itu nyucinya itu terakhir-terakhir ya bun ya soalnya kan kalau misalkan wajan itu banyak minyaknya semisal aku cuci dulu nanti bakalan lengket ke cucian yang lain makanya aku itu cucinya terakhir-terakhir aja bun dan di sini aku udah mulai kerasa pegel-pegel di bagian punggung karena kan aku duduknya itu di bawah ya bun ya makanya kerasa banget misalkan ini cuciannya itu banyak banget ya bun terus untuk wajan-wajannya ini aku apa nyucinya itu berulang-ulang ya bun ya soalnya kan kalau misalkan bekas minyak itu kan nempel banget di penggorengannya dan nggak lupa disini aku nyuci di tempat tungku kompor ini tempat tungku kompornya itu udah sedikit udah agak lengket kara-kara minyak bekas minyak ya bun makanya aku sekalian cuci juga dan lanjut disini aku sudah nyuci piring dan lain sebagainya nah disini aku lanjut mau nyapu di ruangan tamu jadi ini itu aku ngebersihin pakai lidi dulu soalnya kan disitu itu ada bekas debu terus kayak pasir-pasir sama rambut-rambut terus bekas-bekas makanan yang nempel disitu soalnya kalau misalkan pakai cuma pakai sapu itu bakalan nggak keangkat ya bun untuk kotorannya itu makanya aku itu ngebersihinnya itu pakai lidi ya bun ya dan untuk pekerjaan ini masih belum selesai ya bun ya disini aku masih lanjut nyapu-nyapu lagi aku untuk hari ini itu libur nggak ngepel ya bun ya sebenarnya aku itu aku tadi sempet kepikiran pengen ngepel untuk lantainya berhubung aku kerasa udah capek banget jadi aku cukup nyapu-nyapu aja ya bun ya yang penting disini itu udah bunya udah nggak kelihatan terus udah agak bersih dan lanjut ini aku ngebersihin di bagian bawah-bawah meja terus di bagian bawah-bawah kipas dan tempat lampu yang tadi soalnya disini itu kelihatan banget misalkan kotor banget ya bun ya makanya tadi itu aku bener-bener ngebersihin dengan teliti ya bun ya soalnya kan kalau misalkan di sudut-sudut atau di bawah-bawah meja itu debunya itu kan numpuk ya bun ya makanya aku nyapunya itu aku ulang-ulang ya bun dan untuk ruang tamu disini aku sudah selesai untuk nyapunya disini aku lanjut ngebersihin untuk ruangan tamu jadi disini itu bener-bener sangat kotor untuk lantainya ya bun ya makanya aku ganti untuk sabunya soalnya kan kalau ruangan tamu sama dapur itu aku bedakan untuk sabunya biar untuk sapu yang ruangan tamu itu enggak terlalu kotor ya bun nah ini sudah selesai ya bun ya untuk beberes rumah setelah pulang kampung ini aku akhiri bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati bunda-bunda saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jangan lupa subscribe like dan komen ya bun ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati